Persebaya Babak Belur di Kandang Persi Persebaya juga menutup putaran 1 dengan hasil buruk Hasil ini membuat Persebaya telah melewati 3 laga terakhir dengan kekalahan Sebelumnya mereka sudah kalah 2-3 dari Persi Bandung 7 Oktober 2023 Dan takut 1-3 kontra Bali United pada 20 Oktober 2023 Timpa Juliju julukan Persebaya turun ke peringkat ke 10 kelasmen sementara masih dengan 22 poin Mereka berpotensi turun peringkat lagi karena pertandingan ini jadi laga pertama yang digelar di pekan ke-17 Jay Izzes dan Nathan Joao berpeluang debut bela timnas lawan Vietnam Kedua PSSI Erek Thohir mengabarkan update terbaru terkait naturalisasi 2 pemain keturunan yang berkari di Eropa untuk timnas Indonesia Keduanya adalah Jay Izzes dan Nathan Joao Jay Izzes adalah back Venezia di kasta kedua Liga Italia atau Serie B Sementara Nathan Joao ialah back sayap kiri Twin City di AFL Championship alias Divisi 2 Liga Inggris Jay Izzes dan Nathan Joao telah datang ke Jakarta untuk memulai naturalisasinya Supaya dapat membela timnas Indonesia dalam waktu dekat Erek Thohir berusaha agar naturalisasi Jay Izzes dan Nathan Joao dapat rampung pada awal tahun depan Sehingga keduanya bisa bermain dengan timnas Indonesia Dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ketika bersuah dengan Vietnam Bawai trofi Piala Dunia 17-2023 di Solo diramaikan legenda sepak bola dan atlet nasional Pemerintah Kota Solo terus mempersiapkan berbagai agenda pendamping Yang bakal diselenggarakan untuk menyambut hajatan Piala Dunia 17-2023 Yang terdekat agenda Pawai trofi tengah dimatangkan di Kota Bengawan Menurut jadwal ajang Pawai trofi Piala Dunia 17-2023 yang berlangsung pada Minggu 5 November 2023 Pertempatan dengan acara rutin Care Friday yang akan diberiakan sebanyak 2.000 peserta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo Rini Kusumandari menjelaskan Agenda ini akan melibatkan berbagai kalangan Selain anak-anak sekolah sepak bola atau SSB Ada atlet nasional dan legenda sepak bola PSSI perjuangkan gelandang klub Swiss keturunan Togo untuk membela timnas U17 Ketua PSSI Eric Tohir tengah memperjuangkan Chow Yun Damanik Untuk membela timnas Indonesia U17 di Biala Dunia U17-2023 Chow Yun Damanik adalah gelandang FC Lausani Sport U17 di Swiss Dia lahir di Everdon Lesbains, Swiss pada 24 Agustus 2007 Berdasarkan data transformat Chow Yun Damanik berkeluarga negaraan Togo dan Indonesia Kabarnya pemain berusia 16 tahun itu belum mempunyai paspor Indonesia Chow Yun Damanik bergabung dengan timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan di Jerman Ibunya digabarkan berasal dari Medan, Sumatera Utara Sementara ayahnya berdaerah Togo dan Pantai Gading Timnas Indonesia U17 akan menentukan skuadnya dalam waktu dekat untuk Biala Dunia U17-2023 Saat ini tim berjulukan Garuda Asia itu berkekuatan 30 nama PSSI bakal mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia U17 di Biala Dunia U17-2023 Yang berjumlah 21 nama pada Minggu 29 Oktober 2023 Jumpa timnas Indonesia U17, Kapten Ecuador beri ancaman Kapten Ecuador Michael Bermudes memberikan ancaman kepada timnas Indonesia U17 jelang bentrok di Biala Dunia U17-2023 Menurut Bermudes, timnya sudah sangat siap menghadapi skuad Garuda Asia Ecuador langsung menghadapi timnas Indonesia U17 pada media perdana grup A Biala Dunia U17-2023, 10 November 2023 Michael Bermudes mengakui timnya sudah memiliki informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari timnas U17 Menurutnya, staf pelati Ecuador telah melihat video dari rival Dan telah mempersiapkan diri dengan informasi tersebut Selain menghadapi timnas Indonesia U17, Ecuador juga akan melawan Maroko dan Panama Semua laga pengisian grup A Biala Dunia U17-2023 akan dikelar di Stadion Gelor Rabung Tomo Surabaya Witan Sulaiman belum ikhlas gol di BRI Liga 1 tak dianggap wasit Kelandang Persija Jakarta, Witan Sulaiman belum ikhlas golnya ke gawang Rans Nusantara FC 22 Oktober 2023 Tak disahkan wasit Witan menilai wasit karliru dalam mengambil keputusan Bola hasil sepakannya ketika itu membentur mistar gawang dan langsung melewati garis Namun bola masuk lagi ke dalam lapangan sehingga wasit mengambil keputusan untuk tidak menganggap gol tersebut Witan Sulaiman juga menjelaskan keputusan wasit yang tidak menganggap gol itu membuat para pemain hingga pelatih Persija Jakarta shock Mereka juga kecewa karena Persija Jakarta akhirnya kalah 1-2 dari Rans Nusantara FC Pemkot Surabaya pasang penguat sinyal di Stadion GBT demi kelanjaran Piala Dunia U17 Pemkot Surabaya terus berupaya mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17-2023 Agar berjalan lancar Mereka menjalin kerjasama dengan para power feeder untuk memasang penguat sinyal Pemasangan itu dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya selama Piala Dunia U17-2023 berlangsung Dengan cara ini diharapkan tidak ada lagi persoalan rumah sinyal di Stadion GBT yang berpotensi dihadiri puluhan ribu orang Balikota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan para provider tersebut untuk memasang penguat sinyal di Stadion GBT Dalam memasang penguat sinyal, para provider sudah menghitung sesuai dengan kapasitas penonton Piala Dunia U17-2023 Sehingga dapat dipastikan penguat sinyal ini akan aman dan sangat mencukupi kapasitasnya Mereka Mota belak-belakan ingin latih Persija Jakarta Mantan pemain Juventus, Mereka Mota mengaku tertarik melatih Persija Jakarta Ia akan dengan senang hati jika mantan timnya itu menyodorkan penawaran kepadanya pada suatu hari nanti Untuk diketahui, Mota memerkuat Persija pada 2020-2022 Macan kemayoran itu menjadi tim Indonesia Pertamanya yang sekaligus menjadi kesebelasan terakhir karena sampai saat ini masih berstatus tanpa klub Kedatai begitu, Mota Kinn sedang meniti karirnya pada dunia kepelatihan Pek berusaha 37 tahun itu sedang mengambil lisensi kepelatihan Ia juga sedang bertugas di sekolah sepak bola Indonesia Aseana Soccer School Jika mendapat kesempatan melatih klub, Mota mengatakan ingin menukangi Persija Namun, pria asal Italia itu tidak menutup petawaran yang akan datang kepadanya Selama memiliki misi dan visi yang sama Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia yang digosipkan hadapi Iran Masyarakat Malaysia meledek timnas Indonesia yang digosipkan menghadapi Iran pada Januari 2024 Netizen Malaysia di media sosial meyakini laga itu akan berakibat fatal bagi timnas Indonesia Dalam pandangan mereka, kegalahan bakal mengurangi poin timnas Indonesia dan membuat ranking FIFA Squad Garuda merosot Namun, analisis yang dikeluarkan tersebut agak melenceng Sekalipun kalah dari Iran, poin yang hilang dari timnas Indonesia jauh dari kata besar Sekedar ditetahui, pada Januari 2024 tidak ada yang namanya FIFA Match Day Jika laga dikelar di luar FIFA Match Day, bobot poin maksimal yang didapatkan tim pemenang hanya 5 angka Hubung berengkat FIFA Iran 24 dan timnas Indonesia 145 sangatlah jauh Timnas Indonesia diperkirakan hanya kehilangan 1 atau 2 angka saja jika benar kalah dari Iran Polresta Bus Bandung kalahkan 1.700 personil untuk amankan Piala Dunia O17-2023 Kapolresta Bandung Kombes Polkus Warawi Bawo menegaskan akan menyiapkan 1.700 personil Untuk pengamanan Piala Dunia O17-2023 di Zadion Sejelak Harupat Suriang, Kabupaten Bandung Yang pasti dari personil sebanyak itu, lanjut Kusworo akan ditempatkan di sejumlah lokasi di luar stadion Bagian dalam stadion Sejelak Harupat akan menjadi tanggung jawab steward Dan di ring 2 akan menjadi tanggung jawab kepolisian Kehakui Kusworo dalam rakor nanti akan dibahas bagaimana mekanisme penyempitan para supporter Sebab di dalam sarana olahraga stadion Sejelak Harupat akan steril Kedaraan pribadi akan didrop di Dome Balir Rame Dan penonton akan menggunakan shuttle bus untuk menuju ke Jelak Harupat Terima kasih telah menonton!